Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial tapi enggak tahu atau bukan Bagaimana cara menaikkan CPU atau mungkin cara memaksimalkan performa CPU ke 100% ya tapi ini khusus untuk di laptop dan mungkin kalau untuk komputer atau PC yang mungkin dari bios ya di overclock gitu tapi ini enggak tahu juga sih apakah ini overclock atau bukan tapi disini kita akan langsung saja ke sini deh kertas manajer disini kita akan lihat di sini ini kalian bisa melihat performance ini adalah speednya 3Ghz dan beskidnya adalah 2,6 jadi ya kloknya apa yang bestnya itu adalah 2,6 dan ini memang prosesor saya tuh bisa sampai 3,2 ya walaupun ini enggak di overclock tapi ini hanya di setting ke 100% untuk powernya gitu ya atau mungkin ya kayak performance-nya gitu ya dan untuk cara settingnya gampang banget kalian cukup ke lambang baterai ini dan kalian anggap saja nggak ada gitu yang 255% available itu dan disini kita akan ke power option dan kalian cukup pilih aja power option-nya yang mana gitu ya kalian mau bikin juga terserah tapi disini kita akan ke change plan settings dan disini kita akan change advanced power settings ya dan disini kalian cukup Scroll down saja kalian cari yang prosesor power management ya dan sini ini kalian cukup klik yang tambah dan kalian cari aja yang maksimum prosesor state deh ini kayaknya di semua laptop atau mungkin di semua Windows ya sama kayak gini dan kalian cukup aja yang pluginnya atau saat di charge-nya itu menjadi misalnya jadi 100% kalau misalnya mau gitu ya kalau misalnya kalian mau 85% biar nggak 100% ya terserah dan kalau misalnya on battery atau mungkin saat nggak di charge pengen 100% juga cukup ganti aja gitu ya dan kalian apply dan kalian oke gitu dan setelah itu udah gitu nanti lagi karena kalian bakal naik gitu jadi performanya ini menjadi 100% ya karena kalau 2,6 nya ini hanya 80% nya ya kalau nggak salah jadi ya kalau saya setting misalnya nih saya setting 80% itu hanya sampai 2,6 gitu jadi ya itu adalah besinya mungkin ya sini kita akan mungkin ganti ke 80 apply koma oke bukan 80 bati 90 ya coba 90 deh sini kita melihat nih 2,2 2,26 tapi kok 100% nya langsung 3,2 ya langsung naik 1 GHz gitu Coba 95 mungkin play jadi nge-stuck di 2,4 mungkin tapi kalau 100% langsung gitu ya langsung naik tuh naiknya drastis banget gitu dan ya mungkin kalau 100% memang kayak gitu ya jadi memang harus 100% kalau misalnya kalian ngejar performa kalau kalau dilihat misalnya 90 99 deh contohnya nih berapa 3 GHz oke 3 GHz kalau 97 apply 2,7 2,4 jauh banget dari 98 sampai 100 itu kayak naiknya 1 GHz gitu lumayan banget gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya kalian cukup setting aja untuk performa eh kalian pilih aja 100% untuk performa ya biar kalian mungkin biar main lebih lancar atau mungkin kalau rendah lebih cepat juga dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Ida Tukar Buka Sehat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax